Halo para pecinta Betal Truth Evans, di mana pun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kopi, rokok, standar air eking udah siap? Kuih lah, kita kancutkan perjalanan Mangoyan. Terima kasih telah menonton! Xiaoyan tidak akan bisa pulih dengan cepat. Selain itu, tentu saja jika tidak ada tiga keajaiban, Xiaoyan pasti sudah mati. Melalui celah-celah kerikil, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Dewa Guntur Iblis yang sedang mengincar saudara-saudaranya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan berdecak memerintahkan Dewa Guntur Iblis untuk berhenti. Namun, Xiaoyan yang hendak terbangun pada saat ini menyadari bahwa ada darah yang mengalir dari dahinya. Darah ini mengalir ke matanya dan adegan yang terlihat oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar berubah menjadi merah. Xiaoyan melihat Dewa Guntur yang pada saat ini mengincar rekan-rekannya. Xiaoyan hanya bisa menggertakan gigi menangkan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Xiaoyan tahu bahwa serangan dari Dewa Guntur Iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kelompok Xiaoyan hadapi. Hanya dengan satu serangan guntur dari Dewa Guntur Iblis ini saja pasti dapat merenggut nyawa dari semua orang. Pada akhirnya Xiaoyan yang menggertakan gigi pun segera bergumam kepada Zhan Lao di dalam hatinya. Xiaoyan berkata jika Zhan Lao tidak bergerak maka Xiaoyan benar-benar harus bertarung dengan hidupnya hingga mati. Xiaoyan menyadari bahwa level pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan hadapi. Selain itu jika Xiaoyan menggunakan kit yang diberikan oleh Xiaowu Tian. Hal itu juga pasti tidak akan bisa untuk membunuh Dewa Guntur Iblis. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini segera berkata jika ia ikut campur untuk bergerak. Maka tidak akan ada jalan kembali untuk Xiaoyan dan Xiaoyan harus menanggung semua rahasia tentang pagoda. Jika Xiaoyan tidak berhati-hati dengan rahasia ini mungkin Xiaoyan akan kehilangan segalanya karena semuanya akan disebarkan oleh Lambe Lura. Oleh karena itu pada saat ini apakah Xiaoyan benar-benar yakin dengan keputusannya? Memikirkan hal ini Xiaoyan mengerti bahwa pagoda sama sekali tidaklah sederhana. Selain itu Xiaoyan menyadari sebenarnya pagoda ini adalah semacam perlindungan untuk Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini memahami bahwa benar-benar tidak ada cara lainnya. Jika Zhan Lao tidak bertindak maka semua orang tim Fearless benar-benar akan dibantai hingga habis. Pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan yakin. Zhan Lao harus mengambil tindakan dan Xiaoyan tidak peduli rahasia apa yang dimiliki oleh pagoda. Xiaoyan tidak akan pernah mundur bahkan setengah langkah pun mulai saat ini. Mendengar niat dari Xiaoyan ini Zhan Lao pada saat ini tidak berkata apa-apa. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan yang sangat kuat yang tidak bisa dibayangkan oleh Xiaoyan segera menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan suara ledakan pada akhirnya sosok Xiaoyan pun bergegas keluar dari tumpukan puing. Darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak mengering dan Xiaoyan benar-benar terlihat memalukan. Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya pada saat ini. Xiaoyan pada saat ini hanya merasakan ada kekuatan tak berujung di tubuhnya dan Xiaoyan tahu bahwa kekuatan ini berasal dari pagoda. Sementara itu Dewa Guntur Iblis juga pada saat ini telah memperhatikan keanehan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Ia pada akhirnya berhenti menyerang Tim Fearless dan pada saat ini berbalik menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jinzen, Bayuksi, dan Wu Henzen yang telah terluka parah benar-benar terjekut. Mereka memandang ke arah Xiaoyan yang tampak seperti Dewa yang melayang di udara. Tubuh Wu Henzen pada saat ini benar-benar gemetar karena ia melihat Xiaoyan yang meledak dengan cahaya keemasan. Ia juga bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah melampauinya. Tanpa sadar Wu Henzen pada saat ini segera bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jinzen yang juga menyipitkan matanya pada saat ini segera mulai berbicara dengan penuh keheranan. Ia berkata bahwa putra ini sebenarnya memiliki peluang yang seperti itu. Ia pasti seorang jenius yang berasal dari dunia tengah karena tidak mudah memiliki sarana untuk melawan seorang dewa. Mata Bai Yuksi juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan karena ia sulit membayangkan bahwa seorang dosian bintang satu akan meningkatkan kekuatannya begitu kuat. Bai Yuksi pada akhirnya menganggukkan kelapanya ketika melihat cahaya keemasan dari Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa jika ada kesempatan ia benar-benar ingin berteman dengan bocah ini. Pada saat ini Bai Yuksi segera menyadari dengan jelas dan merasa bahwa status Xiaoyan sepertinya sangat tinggi. Sementara itu di atas aula utama di tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya, sosok kurus pada saat ini diam-diam menyaksikan pemandangan di bawah. Ia menatap ke arah Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan dan mulai tersenyum. Sosok Dewa Guntur Kurus pada akhirnya lanjut berkata meskipun ia mungkin pada saat ini sekarat, tetapi pada akhirnya seseorang bisa menyingkirkannya. Oleh karena itu pada saat ini tidak menjadi permasalahan kepada siapakah ia akan meneruskannya. Sementara itu di dalam cahaya keemasan pada saat ini Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat ini semua orang di tim fearless juga melemparkan formasi mendalam kaca surgawi. Melalui kekuatan misterius dari formasi, semua orang mengirimkan kekuatan mereka kepada Xiaoyan. Dengan begitu pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar menjadi lebih kuat dan memsepona. Setelah beberapa saat darah di tubuh Xiaoyan pun mengering meskipun armor ruhnya pada saat ini rusak. Namun luka-luka fisik Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah sembuh dan menghilang. Xiaoyan pun menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan misterius dan kuat di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Zhan Lao membantu Xiaoyan dengan cara seperti ini. Xiaoyan tidak tahu apakah kekuatan ini berasal dari Zhan Lao ataukah dari pagoda. Tetapi Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang doxian. Pada akhirnya segel di tangan Xiaoyan segera berubah dan beberapa teratai api surgawi dengan cepat terbentuk. Selain itu kekuatan dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini masih sangat melonjak dan Xiaoyan sangat bersemangat. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa kali ini mari mereka mencoba gerakan yang baru saja Xiaoyan pelajari di pertempuran sebenarnya. Untuk sementara serangan Xiaoyan ini akan Xiaoyan beri nama Nirwana Firefish. Pada akhirnya setelah berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menggenggam teratai api di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini teratai api segera meledak di tangan Xiaoyan. Kekuatan yang dibentuk oleh ledakan teratai api ini terus menerus dikompresi di tangan Xiaoyan. Kekuatan yang sangat mengerikan pada saat ini meledak di atas kepalan tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak peduli apakah sosok tersebut adalah Dewa Petir ataupun Dewa Wabah. Tetapi yang harus diketahui pada saat ini bahwa ia tidak akan dapat menindas orang-orangnya hari ini. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bangkit Dewa Petir Iblis pun tampaknya merasakan sebuah ancaman. Tanpa sadar ia pada saat ini segera berteriak bahwa ia akan membunuh Xiaoyan terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya Dewa Guntur Iblis merasakan perasaan terancam. Bahkan senyum sebelumnya telah menghilang dan ekspresinya langsung digantikan dengan niat membunuh yang melonjak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan pada akhirnya mulai melesat untuk melancarkan serangannya. Dewa Guntur Iblis juga pada saat ini mengangkat tangannya dan seratus petir segera membombardir ke arah Xiaoyan. Melihat petir yang pada saat ini melonjak Xiaoyan benar-benar tidak berniat untuk menghindar. Kekuatan perpaduan dari tiga kajaiban aneh di tubuh Xiaoyan pada saat ini segera muncul dengan cepat. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berhadapan dengan Guntur yang dilesatkan oleh Dewa Petir Iblis. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi di mana Xiaoyan yang seperti bola meriam menghantam meledak bersamaan dengan seratus petir dari Dewa Petir Iblis. Serangkaian ledakan pada saat ini benar-benar terjadi. Namun pada saat berikutnya ketika tubuh Xiaoyan benar-benar bersentuhan dengan seratus petir. Kekuatan petir yang begitu kuat ini benar-benar mengalami stagnasi di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan membiarkan petir ini membombardirnya dan kekuatan dari gabungan tiga kajaiban aneh segera melahap ratusan petir. Kekuatan petir pada akhirnya secara aneh dipindahkan ke tangan Xiaoyan. Setelah beberapa saat pada akhirnya kekuatan petir menjadi lebih kuat dan itu telah menjadi serangan milik Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang dengan mudah melahap ratusan petir ini pada akhirnya mata Dewa Guntur Iblis pun menunjukkan keseriusan. Niat membunuh yang lebih kuat pada saat ini melonjak di mata gelapnya dan ia pada saat ini kembali melesatkan tangannya. Ribuan petir pada saat ini tanpa basa-basi segera dilesatkan kembali ke arah Xiaoyan. Bukan hanya kuantitasnya yang banyak tetapi kekuatannya juga pada saat ini berkali-kali lipat. Melihat serangan yang sangat kuat ini di tempat rahasia aula utama. Dewa Guntur yang kurus berkata perlahan bahwa serangan ini bergantung pada apakah bocah ini dapat menyelesaikannya. Jika ia dapat menyelesaikannya pada tahap 80% maka ia akan memenangkan pertempuran ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox merasa sedikit cemas. Ia pada akhirnya segera mengingatkan bahwa jika iblis batin dari tuan terjatuh maka tuan juga pada saat yang bersamaan akan mati. Dewa petir kurus pun tersenyum lembut mendengar apa yang dikatakan oleh Thunder Fox. Ia segera lanjut berkata bahwa ia sudah lama menjadi orang mati. Hanya saja iblis di hatinya tidak bisa dihilangkan dan jika ia terjatuh. Tentu saja iblis di hatinya pasti akan segera membahayakan generasi mendatang. Setelah selesai berbicara pada akhirnya ia kembali fokus untuk memandang ke arah Xiaoyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini akan berhadapan dengan ribuan petir. Xiaoyan segera mengeluarkan semua keterampilan pamungkasnya bersamaan dengan serangan petir yang pada saat ini dilesatkan. Xiaoyan mengeluarkan satu set keterampilan musim semi kuning begitu juga dengan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Bahkan panah suci api surgawi juga pada saat ini ikut dilesatkan oleh Xiaoyan. Serangan ini dilesatkan oleh tangan kiri Xiaoyan bersamaan dengan tangan kanan Xiaoyan yang telah siap menyerang. Ini adalah serangan kombo terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah Xiaoyan akan bisa mengalahkan Dewa Guntur Iblis. Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini kembali bertemu. Banyak ledakan yang pada saat ini terus-menerus terjadi dengan keterampilan bertarung Xiaoyan yang runtuh setelah bersentuhan dengan Guntur. Namun meskipun begitu banyak serangan dari keterampilan bertarung Xiaoyan ini melemahkan beberapa Guntur. Xiaoyan juga pada saat ini masih menyerap Guntur dengan penggabungan yang dibentuk oleh tiga keajaiban. Kekuatan tinju di tangan kanan Xiaoyan juga pada akhirnya pada saat ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan berhenti menyerap Guntur dan bersamaan dengan hal tersebut nyala api di mata Xiaoyan juga menyala. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Dewa Guntur Iblis. Xiaoyan pada akhirnya kembali melesat seperti bola merian dengan tinju kanannya yang dilesatkan. Menghadapi pukulan ini Dewa Guntur Iblis pada saat ini benar-benar menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun bagaimanapun ia adalah seorang Dewa dan ia tidak akan menghindari sedikitpun serangan ini. Pada akhirnya ia segera menurunkan sosoknya dan kembali mengayunkan tinju dengan angin kencang ke arah Xiaoyan. Semburan Guntur pada saat ini kembali melesat dan kedua pukulan pada akhirnya kembali bertemu. Kedua energi agung pada saat ini benar-benar berbenturan. Semua orang di sekitar merasakan telinga mereka berdenging dan dada mereka terasa sesat. Semua orang di tin fearless pada saat ini mengeluarkan keringat dingin untuk Xiaoyan. Bahkan Jin Zhen dan Bayu Xi juga pada saat ini merasakan kekhawatiran terhadap Xiaoyan. Mereka pada saat ini berharap Xiaoyan akan menang karena kemenangan Xiaoyan ini juga berarti bahwa mereka akan diselamatkan. Pada akhirnya benturan yang benar-benar sangat besar pada saat ini segera terjadi. Di tengah-tengah benturan ini ada suara retakan yang terdengar seperti suara patah tulang. Suara retakan yang sangat renyah ini datang dari tangan Xiaoyan. Bahkan dengan cahaya keemasan ini sebagai penopang kekuatan Xiaoyan, Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengalahkan Dewa Guntur Iblis. Hal itu dikarenakan karena kekuatan Xiaoyan sendiri pada saat ini hanyalah seorang dosian bintang satu. Selain itu kekuatan fisik Xiaoyan juga benar-benar sudah mencapai batasannya. Xiaoyan pada akhirnya berteriak kesakitan dengan tulang yang retak dan ototnya tertusuk. Darah segera memenuhi seluruh lengan Xiaoyan bersamaan dengan Dewa Guntur Iblis yang mundur dan membuat jurang panjang. Xiaoyan juga mundur perlahan dan menyeret tangan kanannya. Pada saat ini seluruh tangan kanan Xiaoyan berdarah dan Xiaoyan tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Keringat dingin pekat keluar dari dahi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Dewa Guntur Iblis. Xiaoyan diam-diam mengutuk di dalam hatinya bahwa Dewa Guntur Iblis ini benar-benar memiliki pertahanan yang kuat. Sementara itu tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat khawatir melihat apa yang berada di hadapan mereka. Jinzen juga pada saat ini menghela nafas menunjukkan kekecewaan setelah banturan terjadi. Di sisi lain pada saat ini Thunder Fox segera berkata kepada Dewa Guntur Kurus. Ia berkata sepertinya Dewa Guntur Iblis ini tidak terkalahkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dewa Guntur Kurus pun tersenyum. Ia pada akhirnya segera berkata perlahan bukankah sebelumnya ia telah memberitahunya. Selama bocah ini bisa bertahan dan memenangkan 80% benturan maka ia akan menang. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox benar-benar sedikit bingung. Pukulan dari Xiaoyan ini pada dasarnya menghancurkan dirinya sendiri. Melihat lengan Xiaoyan pada saat ini sepertinya itu benar-benar masalah yang sangat serius. Sementara itu pada saat ini setelah selesai berbicara, sosok kurus itu pun tiba-tiba menampar dadanya. Seteguk darah pada akhirnya segera keluar dengan matanya yang pada saat ini segera berubah menjadi berwarna merah darah. Bersamaan dengan sosok kurus yang memuntahkan darah pada saat ini Dewa Guntur Iblis di alun-alun di bawah juga memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh auranya pada saat ini menjadi lemah dan ia benar-benar tidak memiliki keagungan seperti sebelumnya. Xiaoyan memandang Dewa Guntur Iblis dan Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba mengangkat kelapanya. Xiaoyan tahu bahwa cedera tiba-tiba yang dialami oleh Dewa Guntur Iblis ini pasti bukan disebabkan oleh serangannya. Xiaoyan segera menyadari sepertinya ada orang kedua dan Xiaoyan menyadari itu adalah sosok kurus tersebut. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mata Xiaoyan kembali memancarkan cahaya terang dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan ledakan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Dewa Guntur Iblis yang tiba-tiba melemah. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menggerakkan tangan kanannya tetapi Xiaoyan masih bisa menggunakan tangan kirinya. Teratai api pada akhirnya segera mengembun di tangan kiri Xiaoyan dan Xiaoyan kembali menggunakan teknik seperti sebelumnya. Xiaoyan mengabaikan tangannya yang tidak bisa digunakan dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Dewa Guntur Iblis. Energi yang sangat kuat dari tinju Xiaoyan pada saat ini diledakan ke arah Dewa Guntur Iblis. Dewa Guntur Iblis yang melemah juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang bergegas ke arahnya. Ia pada saat ini masih mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi kepalan. Meskipun ia telah melemah tetapi pada saat ini ia benar-benar memiliki tekat di dalam hatinya. Pada akhirnya tumbukan di antara kedua serangan pada saat ini kembali terjadi. Kedua serangan benar-benar stagnan ketika saling bertemu dan energi yang benar-benar kuat segera melonjak. Origin abadi yang benar-benar sangat gila pada saat ini menyapu ke sekeliling. Dewa Guntur Iblis pun memegang tinjunya dan pada saat ini matanya benar-benar terlihat sangat gelap. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini kembali terdengar suara retak tulang lagi. Lengan kiri Xiaoyan tampaknya pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan menghadapi tekanan yang tak tertahankan. Tulang tangan Xiaoyan pada saat ini kembali retak dan menusuk otot serta kulitnya. Darah langsung menyembur keluar dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa lagi merasakan sakit di lengannya. Xiaoyan hanya bisa mengertakan giginya karena tubuhnya pada saat ini telah mencapai batasnya. Tetapi Xiaoyan juga menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyerah dan mundur. Pada akhirnya Xiaoyan memasrahkan diri dan denganlah haula cahaya kemasan di tubuh Xiaoyan menjadi semakin cemerlang. Lengan kanan Xiaoyan yang sudah tidak berguna pada saat ini berjuang melawan rasa sakit. Xiaoyan berusaha menggerakkan jari-jarinya sedikit hingga pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya. Kepalan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan cariran darah. Namun bersamaan dengan hal tersebut kekuatan agung yang tak terlukiskan segera meletus di tangan kanan Xiaoyan. Semua kekuatan ini pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Dewa Guntur Iblis yang benar-benar telah melemah. Pada akhirnya benturan yang dahsyat kembali terjadi dan bersamaan dengan hal tersebut. Ada suara berderak di lengan Dewa Guntur Iblis. Seluruh lengan dari Dewa Guntur Iblis pada saat ini benar-benar pecah di bawah pukulan dari Xiaoyan. Melihat hal tersebut pada saat ini Xiaoyan benar-benar menjadi semakin bersemangat. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat hingga pada akhirnya menendang langkah kakinya lagi. Xiaoyan membanting keras kelapa Dewa Guntur Iblis. Ledakan pada akhirnya segera terdengar dengan Dewa Guntur Iblis yang melesat ke belakang. Sosoknya pada saat ini menabrak dinding batu dengan keras dan seluruh tubuhnya tergelam ke dalam. Namun meskipun begitu kekuatan kuat dari Xiaoyan tidak berhenti sampai di titik ini. Xiaoyan menyeret kedua tangannya dan bergegas menuju ke arah Dewa Guntur yang terperangkap di dinding batu. Dengan darah di lengannya pada saat ini Xiaoyan benar-benar menghancurkan Dewa Guntur dengan keras. Banyak tinju yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan mengakibatkan debu seketika berterbangan ke segala arah. Kerikil terciprat dan sosok Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak bisa terlihat dengan jelas karena tertutupi oleh debu. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui suara dentuman pukulan Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan menghilang. Tim Fearless, Huabuyu, Guandong, Jinzen, Baiyuxi, dan Wu Henjian pada saat ini benar-benar terfokus pada sumber asap dan debu. Pada akhirnya setelah menunggu asap dan debu pun seketika menghilang dan semua orang melihat seonggok sosok. Mereka bisa mendengar nafas berat dari asap dan debu yang perlahan menghilang. Seorang pria berdarah tinggi kurus dengan tulang yang keluar dari lengannya pada saat ini benar-benar berlumuran darah. Pria ini pada saat ini benar-benar terdiam dan tidak bergerak dengan tatapan yang menatap ke arah Dewa Guntur Iblis. Semua orang pada akhirnya membuka mulut mereka dengan takjub ketika bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini sudah menang. Jinzen pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar hingga nyengsir ke tanah. Ia tanpa sadar segera berkata bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ia melihat ke arah Dewa Petir Iblis yang pada saat ini benar-benar ditanam di dalam tembok. Sementara itu pada saat ini Tim Fearless segera tersadar dan bergegas dengan panik menuju ke arah Xiaoyan yang tidak bergerak. Lengan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditutupi dengan bekas luka dan darah. King Mu'er pada akhirnya menghampiri Xiaoyan dan segera bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Tangan patah begitu ditanya baik-baik saja. Mendengar apa yang ditanyakan oleh King Mu'er pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak menjawab. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali dengan mata yang masih terpaku pada tumpukan puing. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan segera mengeluarkan suara yang sangat serak ketika bertanya apakah ia sudah mati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berinisiatif untuk melihat kemayat dari Dewa Guntur Iblis. Setelah mengkonfirmasi tidak ada aura dari Dewa Guntur Iblis Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya. Xiaoyan berkata bahwa ia sudah mati dan tidak lagi memiliki nafas di hidupnya. Setelah mendengar konfirmasi dari Xiaoyan ini pada akhirnya mata Xiaoyan pun tiba-tiba tertutup. Tubuhnya yang tegak pada saat ini segera terjatuh dan Xiaoyan benar-benar kehilangan kesadarannya. Xiaoyan dan King Mu'er buru-buru mendukung Xiaoyan yang pada saat ini tidak sadarkan diri. King Mu'er melihat lengan Xiaoyan yang pada saat ini hancur dan ingin membantunya tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Xiaoyan pada saat ini memenangkan pertempuran ini tetapi Xiaoyan juga telah membayar harga yang sangat mahal. Aura Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat lemah dengan lengan yang juga tidak berguna. Seluruh alun-alun pada akhirnya berangsur-angsur menjadi sunyi dengan semua asap dan debu yang menghilang. Pada saat ini hanya ada orang-orang di tim Fearless begitu juga dengan keluarga Jin dan keluarga Bai. Pada saat ini korban di kedua keluarga juga benar-benar sangat banyak. Belasan orang yang dibawa dari kedua keluarga pada saat ini benar-benar menyisakan hanya satu digit. Bai Jin Zen dan Wu Hen Zen dari keluarga Jin juga pada saat ini terluka parah. Sementara itu Bai Yuxi dari keluarga Bai tidak terluka parah tetapi lukanya cukup serius. Pada akhirnya setelah pertempuran ini berakhir Jin Zen dan Bai Yuxi segera duduk bersilah untuk mengatur nafas. Ia pada saat ini menyesuaikan luka mereka dan berusaha untuk memulihkan diri. Sementara itu Hen Jian tidak duduk tetapi ia mengangkat kelapanya dan mengabaikan lukanya. Ia pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan yang tidak sadarkan diri. Kekuatan bertarung Xiaoyan ini benar-benar telah menyelampaui imajinasi dari Wu Hen Jan. Pada saat ini Xiaoyan adalah yang terlemah di antara semua orang yang berada di sini. Selain itu Wu Hen Jan juga tidak bisa melupakan permusuhan sebelumnya dengan Xiaoyan. Pada saat ini Wu Hen Jan merasakan ketakutan di dalam hatinya terhadap Xiaoyan. Ia tentu saja melihat pertempuran antara Xiaoyan dengan Dewa Guntur Iblis dengan sangat jelas. Xiaoyan bahkan bisa mengalahkan seorang dewa dan sepertinya membunuhnya adalah hal yang mudah dilakukan untuk saat ini. Wu Hen Jan benar-benar takut jika ia membiarkan Xiaoyan bangun di masa depan. Tentu saja Wu Hen Jan akan dapat dibunuh dengan mudah di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini adalah kesempatan yang baik untuk Wu Hen Jan bereaksi. Sementara itu Jin Zen pada saat ini tampaknya telah merasakan niat membunuh pada Wu Hen Jan. Ia pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya matanya yang tertutup segera terbuka. Ia segera berkata kepada Wu Hen Jan dengan serius agar ia jangan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Orang ini telah menyelamatkan mereka dan jika Wu Hen Jan tidak tahu caranya berterima kasih. Paling tidak Wu Hen Jan pada saat ini tidak menyerangnya saat ia dalam kondisi paling lemah. Mendengar hal tersebut Wu Hen Jan pada saat ini berkata dengan suara yang dalam bahwa bagaimanapun juga orang ini terlalu berbahaya. Jika mereka tidak menyingkirkan orang ini sekarang dan jika mereka menunggu orang ini pulih. Mereka pasti akan bertemu dengan kemarahannya yang penuh dendam di masa depan. Dengan begitu maka mereka benar-benar akan berada di dalam bahaya. Oleh karena itu ia berharap tetua untuk memikirkannya dua kali. Setelah mendengar Wu Hen Jan pada saat ini berbicara pada akhirnya Jin Zen juga terdiam sejenak. Namun ia menyadari apa yang dikatakan oleh Wu Hen Jan ini sepertinya tidak masuk akal. Pada akhirnya Jin Zen pun segera berkata tetapi pada saat ini jika bocah itu benar-benar berasal dari alam tengah. Mengandalkan kekuatan alam tengah untuk melacak kelompok keluarga Zen. Itu benar-benar hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Membunuh bocah ini mungkin tidak berarti bahwa keluarga Zen mereka akan baik-baik saja. Oleh karena itu ia pada saat ini berpikir lebih baik menunggu bocah tersebut bangun dan mereka akan meminta maaf. Mereka pada saat ini tidak perlu mengambil resiko sebesar ini untuk menyinggung orang seperti ini. Sementara itu Wu Hen Jan pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiaoyan yang terpulai lemah. Ia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyadari bahwa ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Xiaoyan. Selain itu dalam pandangan Wu Hen Jan pada saat ini bagaimana mungkin Xiaoyan datang dari ruang tingkat menengah. Wu Hen Jan pada akhirnya kembali berbicara bahwa bocah itu hanya beruntung. Mereka pada saat ini benar-benar harus membunuhnya dan jika tidak mereka pasti akan dalam bencana. Tanpa menunggu jawaban dari Jin Sen pada akhirnya Wu Hen Jan segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Wu Hen Jan segera mengubah tinjunya menjadi cakar dan langsung menuju ke arah dada Xiaoyan. Semua orang di tim fearless pada saat ini pada akhirnya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mencoba membunuh Xiaoyan pada saat lemahnya. Sementara itu Hua Bu Yu pada saat ini masih menyekiliki diki mayat dari dewa guntur iblis. Begitu ia mendengar suara Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini berteriak ia pun segera bergegas. Tetapi semua ini benar-benar sudah terlambat karena Wu Hen Jan pada saat ini mengeluarkan kecepatan tercepatnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri di depan Xiaoyan dan berteriak bahwa bajingan ini benar-benar sialan. Tuan muda Xiaoyan pada saat ini menyelamatkan semua orang tetapi ia bahkan masih ingin membunuhnya. Pria ini benar-benar tidak tahu terima kasih dan ia yang bernama Xiaoyan adalah orang yang pertama yang akan menentangnya. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan tinjunya yang beradu dengan cakar yang dilesatkan oleh Wu Hen Jan. Tentuman pun segera terjadi ketika suara daging bersentuhan dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera terlempar. Xiaoyan segera menabrak dinding batu dan hidup matinya pada saat ini tidak diketahui. Sementara itu Wu Hen Jan pada saat ini kembali meraih jantung Xiaoyan dengan satu cakaran. King Mu'er pada saat ini mati-matian melindungi Xiaoyan. Melihat hal tersebut pada saat ini Wu Hen Jan benar-benar tidak berniat untuk menghentikan serangannya. Pada akhirnya serangan cakar dari Wu Hen Jan ini segera mengenai pinggang King Mu'er ketika ia berusaha memeluk Xiaoyan untuk menghindari serangan. King Mu'er pada akhirnya berteriak kesakitan dan segera melepaskan diri dari tubuh Xiaoyan. Namun King Mu'er pada akhirnya segera kembali memeluk Xiaoyan tanpa melepaskannya lagi. Wu Hen Jan pada saat ini benar-benar gila dan benar-benar kembali menyerang ke arah Xiaoyan yang dipeluk oleh King Mu'er. Pedang panjang pada saat ini segera muncul di tangannya dan dengan lambayan pedang panjang tersebut. Pedang panjang ini benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan yang sedang dipeluk oleh King Mu'er. Tepat pada saat kritis ini pada akhirnya cahaya perak segera menghantam pedang panjang yang terbang menuju ke arah Xiaoyan dan King Mu'er. Suara dentang yang garing pada saat ini benar-benar terdengar dengan pedang panjang Wu Hen Jan yang tiba-tiba terlempar. Segera setelah itu bayangan putih pada akhirnya berdiri di hadapan Xiaoyan dan King Mu'er. Sosok ini adalah Hua Bu'yu yang bergegas mendekat. Beruntung dengan penundaan dari Xiaoyan dan King Mu'er pada saat ini Hua Bu'yu tiba tepat waktu. Terima kasih.